Pembangunan perumahan dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut dilayangkan pemerintah Kabupaten Sumedang akibat pihak pengembang proyek tersebut dinilai lalai dalam melaksanakan anjuran yang sudah disepakati sebelumnya, khususnya dalam segi keselamatan dan keamanan lingkungan. Akibat kelalaian tersebut akhirnya terjadi banjir dan longsor hingga 4 kali. Keputusan tersebut harus sempatnya dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang. Sekde Kabupaten Sumedang Herman Suryatman berharap pihak pengembang bisa memperbaiki dan mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Akibat kejadian longsor dan banjir, proyek tersebut dihentikan sementara sambil menunggu langkah-langkah pengujian yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV